Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga sehat dan tetap baik-baik saja. Nah, di video ini kita akan memberikan makanan ikan lohan. Di sini sudah ada 2 ikan lohan, ini ada ikan lohan super red, yang ukurannya ini masih 2 jari, kurang lebih 2 jari, dan di sini juga ada ikan lohan golden base. Nah, teman-teman semua, sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, agar di subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, di sini sudah ada pakan yang akan kita berikan untuk ikan lohan. Ini kita akan memberikan makanan ulat hongkong atau sering juga biasa disebut magot. Makanan ulat hongkong ini sangat bagus untuk pertumbuhan ikan lohan, dikarenakan protein yang dimiliki oleh magot ini juga sangat baik untuk pertumbuhan ikan maskar. Nah, di sini ada juga ikan cana. Ini ikan cana maru, yellow sentarum. Yang sudah kita pelihara sejak lama. Nah, kita langsung berikan. Cara memberikan pakan untuk ikan lohan, yaitu kita tinggal ambil saja satu seperti ini. Kita ambil satu seperti ini. Kemudian, kita lihat pada bagian mulutnya. Kalau mulutnya bisa memakan magot seperti ini, maka kita langsung saja berikan untuk ikan lohannya. Tapi kalau ikan lohannya mulut dari ikan lohannya sedikit, maka kita jangan berikan karena dia akan susah untuk mencernah atau menjigit makanan ini. Maka oleh karena itu, kita harus memperkecil kalau tidak cocok. Oke, kita langsung saja berikan untuk ikan lohannya. Satu, dua, dua, dua. Ini ikan lohannya sudah makan. Dan ikan lohan itu sangat suka dengan makanan seperti ini. Makanan magot kering. Kalian bisa lihat sendiri, teman-teman semua, ikan lohan itu sangat suka dengan makanan seperti ini. Apalagi yang masih berukuran kecil seperti ini, ini menjadi makanan favorit untuk ikan lohan. Ini masih dikejar sama ikan lohannya. Oke, sepertinya ikan cana juga memakan. Oke, kita pindah lagi ke sebelah. Sini juga ada ikan lohan. Seperti. Ini masih kecil, masih ukuran dua jari. Kurang lebih dua jari. Ini sudah ada pakan yang akan kita berikan untuk ikan lohan ini. Karena ikan lohan ini kecil, maka kita berikan yang kecil-kecil saja seperti ini. Oke, kita langsung berikan. Untuk ikan lohannya. Oke, dua, tiga. Nah, dia sudah mulai makan. Ini langsung habis, teman-teman semua. Ini segalanya kita kasih sekat. Sekat-sekat supaya ikannya tidak berantem atau berkelahi. Oke, kita kasih lagi. Ini masih ada beberapa. Kita ambil yang kecil-kecil saja. Ini kita berikan lagi. Dan langsung dimakan juga. Tapi yang ini masih belum habis. Mungkin karena makanannya kebesaran. Jadi, ikan lohan susah untuk mengunyah pakan yang kita berikan. Sampai jumpa. Ikan lohan yang ada di depan kita ini. Ini sudah lumayan lama kita pelihara. Ini kurang lebih dua bulan. Dan ukurannya masih seperti ini. Karena kemarin waktu belum ada akuarium. Kita hanya menyimpan di tempat yang kecil. Dan tidak terlalu memperhatikan ikan ini. Sehingga pertumbuhan dari ikan-ikan lohan yang ini dan yang ini kurang maksimal. Karena akuarium ini baru ada sekitar satu bulan yang lalu. Satu bulan yang lalu. Di sini juga sudah ada yang kita buat. Ini untuk ikan pick up base. Dan juga ikan alligator floridagar. Ini ikan alligator floridagar. Ini ada pick up base monopulus. Di sini juga ada ikan palmas. Ikan palmas algino. Atau biasa disebut dengan ikan naga. Di sini juga kita simpan beberapa ikan alligator. Ikan alligator ini fungsinya untuk memakan lumut-lumut yang ada di bagian pompa air. Sehingga teman-teman semua ini juga bisa membantu proses pembersihan lumut-lumut yang menempel di dinding-dinding akwarium. Ini kita coba lagi berikan untuk ikan lohannya. Ikan lohannya masih agresif mungkin. Makan yang kita berikan tadi sudah habis. Ini kita coba kita berikan lagi. Ikan langsung dihabiskan. Sama ikan oscar-nya. Sini ada ikan cana juga. Coba kita coba berikan makanannya. Coba kita pancing dulu. Kalau mau makan. Sepertinya ikan cana. Ikan cana marunya. Belum terlalu lapar. Ini kalau lapar dia pasti akan mengamuk-ngamuk dan akan menggigit makan yang akan kita berikan. Kita berikan untuk ikan mohan yang ada di sini. Ini dimakan. Jadi teman-teman semua. Kalian yang mungkin ingin mencari tahu tentang makanan apa saja yang bagus untuk pertumbuhan ikan mohan. Salah satunya adalah dengan memberikan magot-magot yang kering. Kalian juga bisa memberikan magot yang masih hidup. Itu lebih bagus lagi. Tapi kalau memang susah untuk didapatkan. Kalian bisa membeli magot-magot ini di toko-toko online. Ataupun di tempat-tempat penjual burung juga kadang dijual. Atau kalian bisa ternak sendiri. Kalau memang kalian memiliki kemampuan untuk itu. Tapi kalau kalian ingin yang simple saja. Ingin yang sederhana. Kalian bisa langsung membeli tanpa repot-repot. Untuk menernak magot-magot seperti ini. Ini harga magot. Seukuran kantong pelet 500 gram. Itu biasanya dijual dengan harga 20 ribu rupiah. Yang tidak bermerek. Kalau yang bermerek saya tidak tahu. Ini coba kita berikan lagi. Untuk ikan. Nah sepertinya sudah cukup teman-teman semua. Kita sudah memberikan pakan untuk ikan. Wahan yang ini juga. Yang ini juga sudah kita berikan. Nah saya kira cukup di video ini. Saya ucapkan terima kasih. Kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Sampai saat ini. Oke teman-teman semua. Saya kira cukup di video ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tengok. 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 Terima kasih telah menonton!